Inilah Julianto alias Bebet, 28 tahun warga desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, yang diamankan oleh Satres Kirim Polsek Turen atas keterlibatannya melakukan aksi pencurian di rumah kosong. Dalam aksinya, mereka selalu bertiga dengan berbekal linggis kecil sebagai sarana mereka dan tugas pelaku Julianto sebagai pencari mangsa atau sasaran rumah yang sedang ditinggal oleh pemiliknya. Perbuatan mereka diketahui saat beraksi di sebuah rumah kosong yang tengah ditinggal pergi pemiliknya untuk menghadiri acara tahlilan, dan mereka memasuki rumah dengan cara mencongkel pintu belakang rumah dan menguras harta benda korbannya. Dalam setiap aksinya, pelaku Julianto mendapatkan jatah 2 juta rupiah dan juga diberikan ponsel serta dompet yang diambil dari rumah korbannya. Hasil laporan korbannya ke Polsek Turen dilakukan penyelidikan oleh Satres Kirim Polsek Turen dan berhasil meringkus pelaku di rumahnya beserta barang bukti sarana kejahatan berupa linggis uang jatah dari kejahatan, ponsel, dompet serta motor yang ternyata juga residivis kasus penganiayaan. Menurut Ibtu, Hari Eko Utomo, Kanit Reskrim Polsek Turen mengatakan tugas pelaku pencurian dengan pemberatan ini sebagai pencari sasaran atau bagian memetakan rumah yang akan dibobolnya, yang dengan cara mencongkel pintu belakang menggunakan linggis kecil dan mendapatkan jatah 2 juta rupiah, ponsel, dan dompet hasil kejahatan yang dilakukan. Peran pelaku di sini, dia bersama 2 tersangka yang lain, si S sama si H, si T, S sama si T. Ini, si Yuli ini perannya yang melihat lokasi, mengamankan lokasi. Dia juga yang mengantar, dia juga yang menjemput. Awalnya juga pertemuannya di rumahnya si Yuli ini sebelum lakukan AC-nya. Caranya sendiri, manusia gimana? Sudah ada yang gambar untuk lokasi yang akan dieksekusi. Terus, si Yuli ini sebagai yang melihat-lihat situasi di depan. Kondisi rumah kan ditinggal tahlil di keluarganya yang sedang meninggal di daerah gedok, gang pesatren. Caranya dia melakukan AC-nya? Karena mencuri dengan cara mencukit, untuk mencukit pintu belakang. Menggunakan? Menggunakan lingkis 2 itu. Sementara itu, pelaku dalam aksinya bersama 2 teman yang kini menjadi DPO kepolisian atas nama inisial S dan T sebagai eksekutor setiap aksinya dan kini dalam pengejaran petugas. Atas berbuatannya, pelaku dikancar dengan pasal 363 ayat 3 Junto pasal 56 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan maupun ikut serta dalam aksi kejahatan yang ancamanya hingga 7 tahun kurungan penjara. Huda Pras Toto ATV, Kabupaten Malang Terima kasih telah menonton!